Pemirsa DPRD Kabupaten Cianjur di ruang rapat paripurna DPRD yang dihadiri PLT Bupati Cianjur Herman Suherman. Kami semalam menggelar rapat paripurna dengan agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD atas 3 buah raperda, usul eksekutif dan penertapan berita acara tentang persetujuan bersama Bupati dan DPRD mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2018 serta persetujuan usul pembentukan Kabupaten Baru Cianjur Selatan. Dengan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Cianjur Yadi Mulyadi, sidang paripurna dengan agenda pendapat akhir dari seluruh fraksi DPRD Kabupaten Cianjur menyutujui dan menerima atas 3 buah rancangan peraturan daerah usul eksekutif yakni perubahan atas peraturan daerah nomor 9 tahun 2016 tentang RPJMD tahun 2016 sampai 2021. Selanjutnya, mengenai penyertaan modal Kepete Bank Pembangunan Daerah Jabar dan Banten serta perubahan atas peraturan daerah nomor 5 tahun 2015 tentang pemilihan Kepala Desa. Dengan demikian, meski menyetujui dan menerima, dari fraksi-fraksi menyatakan adanya catatan-catatan untuk pemerintah daerah harus lebih serius dalam melaksanakan roda pemerintahan demi terwujudnya Cianjur yang lebih maju dan agamis. Dari pendapat akhir masing-masing fraksi, yaitu fraksi Demokrat, PDI Perjuangan, PKB, Golkar, Gerindra, PKS, dan Hanura dalam pidato laporannya menyetujui dan menerima atas 3 buah raperda usul eksekutif yang sebelumnya sudah melalui proses pembahasan dan kajian bersama Pansus dan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Cianjur. Selain itu, seluruh fraksi juga menyetujui adanya usulan mengenai pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan dan usulan tersebut menjadi prioritas utama dalam sidang paripurna kali ini. Setelah ditetapkannya, usulan pemekaran Kabupaten Cianjur Selatan disambut baik oleh masyarakat Peguyuban Cianjur Selatan. Keinginan ini sudah sejak lama dinanti karena melihat beberapa faktor diantaranya dari aspek pelayanan dan jarak tempuh menuju pusat kota yang cukup jauh serta ketinggalan dari sektor pembangunan yang masih belum merata. Warga Cianjur Selatan optimis dengan adanya pemekaran Cianjur Selatan dapat menggenjot percepatan pembangunan dari berbagai aspek. Paling tidak ada dua hal. Pertama terkait dengan aspek pelayanan. Jarak tempuh ya? Ya, jarak tempuh. Pusat pemerintah sangat jauh seperti ini menurut wakil ketua DPRD, Dede Nasihin, penetapan usulan pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan ini menjadi prioritas utama dalam sidang paripurna kali ini yaitu dengan penetapan persetujuan bersama DPRD dan PLT Bupati Cianjur mengenai pembentukan Kabupaten Cianjur Selatan yang sudah sejak lama diinginkan oleh masyarakat Cianjur Selatan. Ini sebenarnya kan Cianjur Selatan wakil itu sudah direcanakan sejak lama bahkan sejak tahun 1999 jadi rentan waktu seperti itu ini menjadi sebuah kesepakatan akhirnya para pimpinan fraksi menyadari bahwa pemekaran Cianjur Selatan sudah menjadi sebuah keharusan makanya dengan adanya evaluasi RPJMD kemarin pemekaran Cianjur Selatan itu dimasukkan ke dalam RPJMD. DPRD Kabupaten Cianjur berharap agar moratorium tentang pembentukan otonomi daerah baru segera dibuka oleh pemerintah pusat.